Pemirsa seorang pria paruh baya di kota Sukabumi diamankan polisi setelah video viralnya yang nekat menduduki Al-Quran di halaman Masjid Agung kota Sukabumi. Setelah itu pria yang belum diketahui identitasnya itu mengaku Tuhan dan berumur 1719 tahun. Inilah video amatir berdurasi 15 detik yang beredar di media sosial berisi seorang pria paruh baya yang menduduki kitab suci Al-Quran di halaman Masjid Agung kota Sukabumi Rabu Sore. Dalam video tersebut nampak sejumlah warga yang melihat peristiwa ini mengingatkan pria paruh baya tersebut namun tidak dihiraukannya. Pria yang belum diketahui identitasnya ini langsung diamankan oleh polisi di salah satu pasar di kota Sukabumi. Saat dimintai keterangan pengakuannya selalu berubah-ubah. Bahkan pria tersebut mengaku sebagai Tuhan dan berusia 1719 tahun. Saat akan dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans kepolisian, pria tersebut berontak dan berpura-pura pingsan. Setelah dakor pemeriksaan, diketahui bahwa yang bersangkutan tidak mampu menjawab secara jelas sesuai dengan pertanyaan. Sehingga sejak kemarin kami berusaha mengungkap identitas yang bersangkutan, namun karena menjawab juga belum secara normal. Sementara itu, Wakil Direktur RS Ude Syamsuddin Esha mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis jiwa, pasien tersebut dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan. Gangguan jiwa yang memang sudah dihidap lama oleh yang bersangkutan. Ada hasil pengobatan dari apa? Tidak ada hasil pengobatan sebelumnya, tapi dia sudah menghidap lama. Saat ini pria tersebut dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan dan perawatan lebih lanjut. Budi Setiawan, Bandung TV